Oke kali ini saya akan setting untuk penggunaan Pulse, jadi pengelasan Tick Pengelasan Tick tapi menggunakan Pulse, jadi Pulse Frequency Bagaimana cara men-setting Pulse di pengelasan Tick Jadi fungsi dari Pulse ini, apinya itu akan kedip ya, karena pengelasannya itu bisa dilakukan di plat yang tipis Atau untuk mencegah plat itu terjadi perubahan ya, atau memuai terjadi perubahan Karena harus menggunakan Pulse Pulse ini bisa dilakukan di pengelasan DC Pengelasan DC disini, atau pengelasan AC ya Jadi bisa di DC, bisa di AC Pulse disini nanti ada namanya Pulse Wide dan Pulse Frequency Dan Pulse Current, disini ada PC, PW dan PF Pulse Current nya harus diatur, Pulse Wide nya harus diatur, dan Pulse Frequency nya harus diatur Saya akan mempraktekkan di posisi DC ya Disini posisi DC Untuk Pulse nya itu kita harus aktifkan dulu disini ya Kita harus aktifkan dulu Pulse nya disini Dan kita harus setting untuk prosesnya ya Atau untuk Pulse nya Ini hot start Saya kurangin ya Untuk ampere pertamanya Pre-flow ini untuk api Nyala setelah gas keluar ya Jadi disini Kalau kita atur Angkanya kita naikkan disini Ini nanti gas terlebih dahulu Baru api akan keluar Ini maksimal sampai 10 ya Sampai 10 second atau 10 detik Jadi saya nol-in disini Karena Tidak perlu ya Terus Star Current nya Ini saya sudah di angka 20 Up Slope nya Saya nol ya Terus Welding Current nya Ini Welding Current nya Saya naikkan Karena plat nya Saya gunakan plat yang tebal ya Disini Pulse Current Saya naikkan disini Untuk Pulse Current nya Di angka 80 Terus Pulse Wide 50 Terus PF Atau Pulse Frequency Ini semakin Tinggi Maka dia akan semakin cepat ya Kedipnya akan semakin cepat Semakin rendah Itu kedipnya akan semakin Pelan ya Terus ada namanya Post Flow disini Gas akhir setelah pengelasan Oke Ini posisinya Sudah posisi Pulse Untuk pengelasan Menggunakan Pulse Di proses DC Bukan AC Nanti di AC Akan lain lagi ya Dibet Cancer 無en C Dibet Cancer Si B这样 Bumesc B Jane Bkaa B 那 produk Bies B Jiz B に ini amperenya saya naikkan selamat menikmati selamat menikmati hasil dari penggunaan post disini kalau kita sikat ini mengkilat kita coba selai lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi apinya saya kedip nah bagaimana kalau pulsenya ini kita matikan jadi pulsenya kita matikan ya nah disini saya sudah matikan pulsenya maka pengelasannya itu tidak akan kedip tidak akan kedip kan karena pulsenya itu sudah saya matikan ya jadi pulsenya itu fungsinya ini untuk kedip ya atau api menjadi kedip-kedip selamat menikmati selamat menikmati